PENGAMAT SEPAK BOLA TANAH AIR Tanggal 6 Juni tahun 2024 Sekadar diketahui, berkas naturalisasi Maarten Pais tidak beda jauh dengan Ragnar Orat Mamun dan Tom Haye Namun, proses naturalisasi Ragnar Orat Mamun dan Tom Haye berjalan lebih murus Ketika Dewan Perwakilan Rakyat DPR kelar reses pada awal Maret tahun 2024 Berkas Ragnar Orat Mamun dan Tom Haye akan dirapatkan Jika tidak ada aral melintang, proses naturalisasi Ragnar Orat Mamun dan Tom Haye rampung pada pertengahan Maret tahun 2024 Bagaimana dengan Maarten Pais? Pesepak bola bertinggi badan 187 cm itu disebut tidak memenuhi persyaratan artikel 9 ayat 2 peraturan FIFA soal pergantian asosiasi Dalam artikel itu berbunyi seseorang bisa berganti tim nasional jika berusia di bawah 21 tahun saat terakhir kali membela sang tim nasional pertama Baik di level junior maupun senior dalam pertandingan resmi Selain itu, sang pemain juga wajib lebih dari 3 tahun tidak membela sang tim nasional Plus tidak mempunyai caps lebih dari 3 kali Meski begitu, masih ada celah yang bisa dimanfaatkan tim legal PSSI Sebab, dalam artikel tersebut, peraturan di atas disebut-sebut tidak berlaku bagi negara yang tidak menganut sistem dui keluarga negaraan seperti Indonesia Karena itu, Maarten Pais masih berpeluang memperkuat tim nas Indonesia Ia diharapkan bisa membelas kuat Garuda pada 3 bulan mendatang Tim Garuda untuk bisa mempersiapkan diri menghadapi Irak dan Filipina di bulan Juni, tanggal 6 dan 11 tepatnya Di sana juga semakin kuat karena diperkirakan Maarten Pais sudah bisa mengawal gawang kita, kata Bung Ropan Melawan Vietnam, Maarten Pais sudah dipastikan takkan bisa main Jadi jangan banyak yang bertanya lagi, bagaimana dengan Maarten Pais Naturalisasi Maarten Pais diproses terus karena ia memiliki case yang berbeda, lanjutnya Tapi, proses ini berlanjut hingga ia mendapatkan paspor Indonesia sebelum selanjutnya ada pembicaraan dengan PSSI Diperkirakan mungkin Juni, tutup mantan manajer Persija Jakarta ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!